Hai Sobat Telur, kita bertemu kembali bersama YPWP Channel. Perjalanan kali ini kita akan menuju wisata Sumber Pitu. Dalam perjalanan kali ini kita bersama Taey Nyom Tim, yaitu Mas Icang, Mas Dian, Mas Rizki, dan saya sendiri. Perjalanan kali ini benar-benar ceria, bisa saya katakan sangat menarik untuk kalian ikuti. Sebelumnya terdapat banyak tempat wisata yang sudah kita kunjungi, namun kali ini juga sama menariknya. Kita berangkat pada hari Minggu, di pagi hari karena udaranya masih sangat segar. Penuh semangat, tak ada keraguan untuk mengayuh sepeda. Istimewa. Saat jalanan menurun, seolah-olah kita seperti pendekar. Pendekar saketih, tak ada ulelah. Harus turun dan mendorong sepeda untuk melewati tanjakan. Pada beberapa titik di perjalanan, kita berhenti untuk istirahat dan mengatur nafas. Oke lor, menuju Sumber Pitu. Istimewa. Tolong. Kebahagiaan dan keceriaan ini terpancar dari senyum kita yang tulus dan tamfan. Kita bergoes mengikuti jalan beraspal, sampai tiba di lokasi parkiran yaitu di rumah warga sekitar Sumber Pitu. Kami menitipkan sepeda di parkiran tersebut, lalu kita berjalan kaki sekitar 1 km ke lokasi. Selama perjalanan dari tempat parkir menuju obyek wisata, kita sangat dimanjakan dengan keaslian hutan yang berhasil menyembunyikan keindahan Sumber Pitu. Perjalanan 1 km tersebut sangat menarik. Di sini membuat kita semakin terpesona keindahan alamnya. Yang jelas mantap banget lor. Oke lor, kita udah sampai di Sumber Pitu. Dulu kita pernah ke sini, tapi sayang kita gak dapat momen karena mendung. Gimana? Menyenangkan? Terus, coy. Terus. Sering terjadi banjir, akhirnya batu-batunya menjadi coklat seperti itu. Ya, tapi tetap gilnya lumayan lah. Hijaunya pemandangan dan keindahan tebing yang alami membuat suasana petualangan begitu syahdu. Kita berjalan dengan santui, seperti inilah suasana yang kalian lihat begitu menarik. Kita berjalan masuk lebih ke dalam, menuju Sumber Pitu. Ada apakah di sana? Langsung kita meluncur. Yo, yo, yo. Ternyata kita lagi duduk bersantai ria menikmati sejuknya alam. Mengapa wisata ini bisa dinamakan dengan sebutan Sumber Pitu? Karena terdapat sumber dengan jumlah tujuh mata air yang berada di tebing yang mengalir di satu lokasi. Soal keindahannya, tak perlu kalian tanyakan. Saya katakan ini begitu amazing dan very, very beautiful. Dengan vegetasi yang alami seperti ini, keindahannya tidak akan mendustakan mata kalian. Sumber Pitu dikenal luas oleh wisatawan, karena itulah menjadi destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi. Tidak akan pernah terlupakan jika kalian datang ke tempat ini, karena Sumber Pitu ini benar-benar unik. Kejernihan air Sumber Pitu di mana air keluar langsung dari sumber melalui celah-celah tebing. Dijonnya tanaman di sekitar Sumber Pitu di tebing Sumber Pitu ini membuat keindahannya semakin terpancar. Bisa kalian lihat lor, pemandangannya benar-benar istimewa kan? Mantap! Di bawah aliran terdapat bangunan beton berupa tandon air dan kolam yang sengaja dibangun pihak pemerintah. Tandon sebagai penampung air untuk dialirkan ke pemukiman penduduk melalui pipa-pipa. Sedangkan kolam disediakan untuk kita untuk berenang dan bersenang-senang. Selain berenang dan bersenang-senang, kita juga melakukan kegiatan memasak di sini lor. Kita memasak dengan memanfaatkan sayuran yang kita petik langsung dari kebunnya di Sumber Pitu. Tak lupa, kita izin dulu sama pemilik kebun. Sumber daya alam ini kita jadikan campuran masakan. Yang berperan sebagai koki di sini adalah Mas Rizky dan di-assisteni oleh Mas Icang Large. Saya bertugas sebagai kameramen dan Mas Dian sebagai leader pemimpin di perjalanan ini. Berenang sambil memasak memang benar-benar sangat menyenangkan sekali. Bapak sementas lor. Mari makan. Oke lor, mantap lor. Wah. Sampai. Selamat menikmati. Selamat tinggal Sumber Bintu, ketemu lagi di lain waktu. Oke lor, nanjak terus perjalanan pulang. Mantap. Oke lor, jam siji. Nauanjak sekali lor. Capek bos. Ini masih cangg, ini capek. Capek sekali saya juga capek. Belum. Melewati ladang pertanian. Ladang apa ini? Perkebunan lor. Perkebunan ya untuk pesawat ya. Oke lor, nanjak terus perjalanan pulang. Satu kilometer turun saat perjalanan berangkat. Dan satu kilometer naik saat perjalanan pulang. Yo 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 yo, total jalan kaki di perjalanan kali ini adalah dua kilometer. Walaupun perjalanan pulang menanjak, kita tetap semangat karena terhibur dengan keindahan alamnya. Jika kalian bertanya, apakah capek? Saya jawab, capek banget karena satu kilometer kita menanjak. Setelah melibas tanjakan satu kilometer dengan berjalan kaki tersebut, kita pun beristirahat sejenak di Gasebo. Di sini masih cangg terlihat kepayahan. Ini akibat bergandang dan kurang tidur. Setelah istirahat sejenak di Gasebo, dekat parkiran, kita melanjutkan perjalanan pulang. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang wisata sumber pintu tumpang ini? Menarik banget kan perjalanan kita hari ini? Buat kalian sobat telur, terima kasih sudah hadir di setiap tayangan kita yang selalu menarik ini. Terima kasih untuk semua sobat telur dimanapun kalian berada. Karena sudah like, komen, dan subscribe di channel ini tanpa kalian apalah artinya kita ini. Kita selalu ingin menghadirkan tayangan yang baik untuk kita semua. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam untuk semua anggota Tanyom Team. Uri Cempaka Putih, PCP Cycling Club, KGC Keponagung, GSH, GOS Satu Hati Malang, Racun Malang Team, MPC Malang, Malang Pedal Community, dan lain-lain. Salam Denggul Anjelok untuk kalian. Mantap! Sampai bertemu kembali di perjalanan menarik berikutnya. Tetap di tayangan YPWP Channel. Sobat telur, oke lur, mantap!